Halo, selamat sore teman dana. Nama saya Putri Diani Taruswaldi. Saat ini saya bekerja sebagai Vice President of Communication di dana Indonesia. Masih baru, baru mau masuk satu setengah tahun masa bekerja di dana. Jadi mungkin saya lulus udah lumayan lama. Lulus S1 itu di Komunikasi Universitas Indonesia tahun 2008 ya. Mungkin beda jauh sama teman-teman dana gitu. Cuman ketika lulus saya itu pengen masuk ke industri media. Jadi saya bekerja sebagai editor di majalah Harper's Bazaar. Itu selama hampir 4 tahun saya belajar banyak mengenai cara menulis yang benar gitu ya, cara storytelling. Setelah itu saya pindah ke sisi brand. Saya bekerja di Estee Lauder Company di L'Oreal Indonesia. Lalu saya memutuskan untuk mengambil S2. Saya ambil S2 Manajemen Komunikasi di Universitas Indonesia. Setelah itu saya bekerja selama hampir 3 tahun sebagai strategic communication advisor di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Setelah itu saya mengambil career break selama 1 tahun. Nah setelah itu saya bekerja di digital payment company lain. Saya sempat mampir sebentar di P&G. Setelah itu dari situ sampai saat ini saya masih happy bekerja di dana Indonesia. Jadi kalau kurang lebih dihitung-hitung saya sudah bekerja sekitar 14 tahun. Pertanyaan yang bagus. Jadi dulu saya sebagai muda-mudi ya ketika baru lulus juga itu galau. Galau mau ngapain, mau ngelakuin apa, di mana bisa ngasih kontribusi yang bermakna gitu ya buat diri sendiri, lingkungan sekitar, buat negara gitu. Jadi cara saya mencari tahu apa yang saya inginkan adalah ngobrol sebanyak-banyaknya sama senior saya waktu itu. Waktu itu belum ada professional social media platform kayak sekarang gitu ya. Jadi waktu itu exposure kami untuk menentukan, kami itu maksudnya saya dan generasi saya gitu ya, untuk menentukan jenis pekerjaan apa dan perusahaan apa itu masih dari searching platform gitu. Nah jadi dari situ tuh saya banyak-banyak berkontemplasi kira-kira irisan antara apa yang saya suka, apa yang saya good at sama kontribusi, di mana saya bisa berkontribusi secara maksimal itu saya cari irisannya. Dan ternyata dari awal tuh emang saya suka nulis gitu ya, baik nulis formal ataupun informal gitu. Jadi memang waktu itu fokusnya ke editorial writing. Dan sampai sekarang saya masih cinta banget menulis gitu. Siklus kehidupan itu memang cukup mengagetkan di awal ya, karena saya waktu itu belum mengerti kalau itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan gitu ya. Sampai sekarang pun masih berupa proses yang berjalan gitu. Jadi ketika awal pengennya happy go lucky gitu ya. Kerja untuk idealisme gitu ya. Kerja yang enak, kerja yang nanti benefitnya oke, bisa jalan-jalan, ketemu teman banyak gitu ya. Jadi awal-awal memang idealismenya di situ. Tapi mungkin dibutuhkan mindfulness ya, kesadaran diri. Kalau misalnya seiring kita umurnya bertambah, itu keinginan dan kebutuhan, ekspektasi sama interestnya juga bertambah gitu ya teman-teman dana. Jadi mengetahui kalau itu semua evolving, berubah secara perlahan-lahan, namun pasti itu adalah hal yang perlu dilakukan. Jadi pertama untuk memahami dan menyadari gitu. Mungkin dimulai dari situ ya. Nah dari situ mungkin bisa dilihat nanti apakah memang pengen cari sesuatu yang fleksibel, tapi misalnya monetary dan compensation benefitnya bisa dikompromikan. Atau karena pada dasarnya kan kita tidak bisa memiliki semuanya ya gitu. Itu harus tahu gitu. Bagi teman-teman dana yang ingin menjajaki karir secara progresif gitu. Atau misalnya mau yang di belakang meja, tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang, itu harus benar-benar ngobrol sama diri sendiri gitu. Apa sih keinginannya, apa dan apa kebutuhannya. Terkadang keinginan dan kebutuhan itu tidak sejalan, tapi dicari aja yang mau diprioritaskan yang mana gitu ya. Dari Nadia Ruth Haruni, Saran buat fresh grade yang belum menemukan passion dong kak? Wow, passion itu sebenarnya pasti ada ya di dalam diri kita sendiri, cuman biasanya kita belum berani untuk mengimplementasikan atau memonetisasi passion tersebut gitu. Jadi sukanya apa? Sukanya baca, sukanya masak, sukanya berinteraksi sama orang, terus di mapping juga kita apa? Introvert, extrovert, karena nanti jenis pekerjaan itu akan mempengaruhi tingkat kenyamanan kita gitu. Jadi tipe karakter kita seperti apa, lalu hobinya, genuine interest apa dimulai dari situ. Karena nggak kayak zaman saya dulu, sekarang tuh kayaknya banyak pekerjaan yang bisa meng-catter genuine interestnya teman-teman dana gitu ya. Misalnya digital marketing gitu, artificial intelligence, atau misalnya technology engineers gitu ya. Jadi banyak yang bisa dieksplore, mulai aja sukanya dari mana. Yang kedua, Nandita PS, apa mungkin setelah lulus sarjana kita bisa langsung dapat kerja? Bagaimana caranya? Mungkin banget. Jadi biasanya dimulailah dari sebelum lulus. Jadi sebelum lulus itu kita misalnya udah mulai apply buat internship ya. Jadi internship dan manajemen trainee bahkan di beberapa perusahaan itu udah dimulai dari sebelum kita lulus. Jadi networking itu sangat penting. Terus punya akun LinkedIn yang representatif. Foto, CV, storytelling, cara penyampaian profil, itu semua adalah bahan jualan kita gitu ya. Jadi sebenarnya dari sebelum lulus, ikutlah program internship atau daftar ke setiap program manajemen trainee yang bagus-bagus. Itu dijamin sebenarnya akan membuka kesempatan seluas-luasnya. Pas waktu masa quarter life crisis, kondisi kehidupannya gimana? Dan how you overcome QLC, please. Waktu itu galau nya adalah karena ngerasa kok kayaknya hidupnya gak berkontribusi secara maksimal ya buat diri sendiri dan sesama gitu. Jadi galau nya lebih ke situ. Mungkin si quarter life crisis ini adalah masa peralihan. Masa peralihan dari kita yang baru lulus biasanya masih self-centric gitu ya ke fase dimana kita pengen berkontribusi lebih terhadap society. Biasanya seperti itu. Nah sebenarnya fokusnya adalah untuk menjalani apa yang kita suka gitu. Kayak saya dari dulu fokusnya komunikasi dan sampai sekarang terus bergelut di dunia komunikasi walaupun lintas industri gitu ya. Jadi sebenarnya masa peralihan itu normal gitu ya. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah krisis ini adalah fase, ini adalah proses akan berlalu nanti akan ada fase lainnya lagi gitu ya. Selama kita jalan ke depan terus itu akan menjadi pengalaman yang bermakna. Jadi sebenarnya bukan krisis sih ini proses dan fase. Dari Galcio Nava, cara membagi waktu biar balance antara kerjaan, keluarga, and me time gimana kak? Selalu punya waktu buat diri sendiri sebelum kerja atau setelah kerja. Kalau saya, saya selalu bangun lebih pagi untuk melakukan sesuatu yang saya suka. Misalnya mau baca buku dulu atau misalnya mau lari-lari kecil atau misalnya mau stretching ringan gitu. Jadi memberikan ruang kepada diri sendiri untuk sadar kalau kita punya pilihan untuk bersenang-senang sebelum dan setelah bekerja gitu. Dan ketika butuh break, break aja gitu ya. Don't be too hard on yourself gitu. Jadi sebenarnya selalu ada waktu untuk diri sendiri asal berkomitmen untuk menyempatkan baik sebelum ataupun sesudah gitu. Bagaimana cara Mbak Putri menabung pas waktu muda? Ini jujur ya, dulu pas aku muda tuh berantakan banget pengaturan keuangannya, gak punya post-post gitu. Jadi pemasukan sama pengeluaran tuh rasionya gedean pengeluaran jauh gitu. Tapi beranjak dewasa, mengerti mengenai literasi keuangan gitu ya. Mulai tahu pentingnya dari pemasukan bulanan itu ada post untuk long term investment gitu ya. Aku sih gak aneh-aneh ya, bentuknya bisa emas, bisa deposito, bisa reksadana. Lalu ada dana darurat itu ya minimal sekitar 6 kali dari pengeluaran bulanan itu nabung ya. Jadi dana darurat yang akan digunakan ketika nanti ada kejadian yang tidak terprediksi gitu. Yang penting itu kita bikin post dan committed gitu untuk ngisi si post-post itu setiap bulan gitu. Ayu Kramer, Mbak gimana sih caranya biar bisa sukses di usia muda kayak kamu? Enggak sukses ya, ini kan sebenarnya yang kelihatan tuh edited realities ya. Kalau di Instagram atau LinkedIn gitu. Tapi sebenarnya di belakangnya tuh behind the scene-nya sama kok. Yang lain banyak mengalami penolakan pas interview kerja, banyak diremehkan, dianggap tidak bisa atau dianggap tidak kompeten. Itu behind the scene-nya banyak banget gitu ya. Tapi yang paling penting adalah terus bergerak maju. Kalau jatuh, diem sebentar, bangun lagi gitu. Saya juanya di proses karir saya banyak banget gitu jatuhnya. Cuma yang paling penting adalah kesadaran kalau habis jatuh, the only way is going up gitu. Selamat hari sumpah pemuda, teman dana. Mari kita bersama-sama bersatu untuk bangun bangsa gitu ya. Terutama untuk teman-teman perempuan gitu ya. Ada idiom kalau empowered women, empower others gitu. Jadi yang bisa kita lakukan setelah kita berdaya adalah memberdayakan yang lainnya gitu. Jadi mari berdaya, berkarya, dan bersatu bangun bangsa. Daaah!